Halo para netizen-netizen, kembali lagi di channel kacang ini Oke, pasti kalian banyak yang menanya-nanyakan ya Kan, konten Supra Daytona kapan bang? Kapan bang? Pasti kalian pada rindu dengan gue, yoi Ya, jadi ini adalah progres selanjutan dari Supra Daytona Yang dimana kita baru beli velg, yoi Jadi kalau misalnya kalian tau ini velg apa, pasti kalian sudah tau Ya iyalah, ngapain? Gue jelasin lagi Tapi buat kalian yang belum tau, velg ini adalah Ya, sebelum saya kasih tau, jangan lupa di like, komen, subscribe channel kacang ini Biar channel kacang ini makin berkembang Dan gue makin kaya dan makin memiliki pundi-pundi uang Dan gue bisa menjadi atah halilintar yang aa siap Dan bisa beli apapun yang gue mau Kagak gue cuma ngasal aja Jadi, ini adalah velg BRT Yang dimana gue beli bekas Jadi bisa kalian lihat bahwa kalau ini ada ban-bannya Ya, yang kalian tau bahwa channel kacang ini adalah namanya juga channel kacang Jadi, apapun yang gue beli adalah barang-barang yang murah Tapi tetep Apa ya namanya ya Mementingkan fungsi Jadi gue beli yang bekas, gak beli yang baru Tapi udah ada bearing-bearingnya Jadi, tujuannya gue beli bekas tuh biar hemat budget Dan bisa langsung dipasang di motor gue Dan gue bisa pakai Atau kita tes dyno Dan sekedar informasi Supra Daytona-nya itu udah gue tarik dari bengkel Udah gue bayar sama temen gue Udah lunas semua Permasalahannya itu Temen gue yang namanya Reja lagi malesh Ngebikin konten Jadi, kalau misalnya kalian pengen Tanya-tanya Langsung serang aja IG-nya nanti gue kasih di bawah Biar kalian langsung tanya aja ke dia Kenapa dia malesh bikin konten Supra Daytona gue Ya, karena gue juga sebenernya Supra Daytona kan lagi gak disama gue Jadi, lagi sama dia Jadi, tanyain aja Karena gue orangnya gak enak Buat nyuruh-nyuruh temen gue sendiri Karena temen adalah segalanya Buat gue Atau nomor 2 lah Setelah keluarga gitu Oke, kita langsung aja Review singkat Karena Velg BRT ini Yang kalian tahu Dia adalah Buat motor Apa ya Yamaha Yamaha Jupiter Kalau gak salah Nah, ini kita dapet Dari dia tuh yang bekasnya Dapet ininya Sama dapet Ininya Ini namanya tutup Rem Tromol Dan ini Nap gear Si Apa sih namanya Nap gear dari si velgnya Tapi katanya sih Nap gearnya bisa dipakai Buat Yang original Yang original tetap bisa dipakai Daripada pake yang gini Tapi kayaknya gue lebih suka pake yang gini Overall masih bagus semua Boosingnya juga gue dapet yang Masih Bagus Bearingnya Bearing-bearingnya masih bagus Dan ini gue Bisa dilihat Velgnya Gue cari yang warna biru Emang sengaja banget gue cari yang warna biru Karena gue pengen yang beda gitu Dibandingkan dengan motor-motor Supra yang lain Kalau misalnya Supra yang lain kan Kebanyakan tuh pake velg gold Putih Atau Abu-abu Dan gue pake biru Karena gue Lebih suka warna biru aja Gak tau kenapa Dari motor gue yang ninja Sonic gitu Semua velgnya Warna biru gitu Dan ini velgnya Overall masih bagus banget Cuman baret-baret dikit lah Baret-baret pemakaian Itu bisa gue Repend Pake jurus Mutakhir Para tukang repair Cat mobil tuh Biasanya Ada caranya Nah itu gue udah Bisa buat nge-repair itu dikit Ini bisa dilihat ya Nanti gue videoin secara sendirilah Biar kelihatan Dekat Ini bagian depannya Udah ada bearingnya Dan ini Warna biru Yamaha Kalau gak salah Terus yang belakangnya juga Kayak gitu Yang tromo Dan ukuran bannya ini Sebenernya gue agak kurang suka Karena bannya kecil banget Ukuran 70-80 Yang belakang Yang depan Ukuran 70-80 Juga tulisannya Bentar-bentar Bentar-bentar Oh Yang belakang ini 70-90 Yang depannya ini 70-80 Jadi ukuranannya terlalu kecil Buat gue Karena Gue Bukan Orang yang suka Pake ban kecil Ya Jadi gue Bukan Apa ya Mungkin Bukan Bukan apa ya Bukan Di jalan ninja gue tuh Bukan Orang yang pake Ban kecil Sebenernya ban kecil Kalau misalnya Kalian suka Ya gak masalah Gue gak ngatain ban kecil ya Cuman gue Pribadi sendiri Gue gak suka Pake ban kecil gitu Dan ini Masih baru Velgnya Belum kepasang Ke Supra nya Karena Supra nya itu Udah Normal Mesinnya Terus Karburatornya Juga udah kepake Karburator Si CPO PWK30 Udah kepake Udah aman Bus ini juga udah kepake Terus tinggal ganti Kaki-kakinya Dan ini adalah Partnya Velg Eh Velg BRT Chemco Harganya Karena gue beli bekas Ya So-so lah Seribuan lah Gak seharga baru pokoknya Tapi udah dapet lengkap Gitu Makanya Kalau misalnya kalian bisa beli Barang bekas Dan harganya Oke Bendingan kalian beli Barang bekas aja Menurut gue sih Gitu aja Oke Jadi Gitu aja sih ya Video Kali ini Gue gak mau ngejelasin Velg BRT nya Secara detail Karena banyak banget Yang udah bikin Video tentang Velg BRT ini Jadi gue cuman pengen Update Atau Memperbarui Progres tentang Supra Daytona Kepada Para netizen-netizen Gue yang sudah Menunggu lama Mungkin Hampir 2 minggu Gue agak mengupload video Karena Ya Ada berbagai macam Kesibukan dalam Real life gue Dan Ya Kalau misalnya kalian pengen Support gue Jangan lupa Di subscribe channel kacang ini Dan di like Dan di share Oke Kalau misalnya kalian gak suka Juga gak apa-apa Di dislike Sampai jumpa di next video See you in next video Bye bye And Peace Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton